Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hari ini tema kita adalah mengenal binatang Subtemanya yaitu binatang reptil Dan sub-sub teman hari ini adalah kura-kura Teman-teman sebelum kita membahas tentang kura-kura Teman-teman tahu tidak hewan apa sih reptil itu? Reptil melupakan salah satu jenis hewan Yaitu hewan melata atau yang berjalan dengan cara merayap Ciri-ciri reptil biasanya yaitu memiliki kulit yang kering dan bersisik Contohnya seperti buaya, ular, iguana, kadal, dan kura-kura Nah teman-teman pasti pernah melihat kura-kura kan? Atau ada yang punya kura-kura di rumah? Kura-kura merupakan salah satu jenis reptil Yang dapat hidup di dua alam loh Yaitu di darah dan di air Ciri yang paling menonjol pada kura-kura yaitu tempurung Atau cangkang kura-kura Kura-kura bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurung loh teman-teman Tempurung ini sebenarnya adalah kumpulan dari tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang punggung yang menyatu di tubuh kura-kura Jadi kura-kura tidak bisa keluar dari cangkangnya Lalu teman-teman tahu tidak? Apa ya makanan kura-kura itu? Kura-kura bisa memakan segala jenis makanan Mulai dari sayur-sayuran atau daun-daunan Buah-buahan Bahkan serangga-serangga kecil Seperti semut, kumbang, belalang, dan lain sebagainya Allah pasti menjamin rezeki dari setiap makhluknya di muka bumi ini Termasuk untuk kura-kura Karena meskipun kura-kura berjalannya lambat Tapi kura-kura dapat memakan segala jenis makanan Semoga bermanfaat Jazakumullahu khairan